Lebih kuat dari Krakatau, ini dua gunung api Indonesia dengan letusan paling dahsyat. Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda pernah meletus pada tanggal 27 Agustus tahun 1883 silam. Letusannya sangat dahsyat hingga membangkitkan tsunami setinggi 30 meter yang menyapu kawasan pesisir. Letusan ini juga mengeluarkan suara lebih keras daripada yang pernah terjadi sejak itu. Suara yang mirip dengan dentuman senjata itu terdengar 1.300 mil jauhnya di Pulau Andaman dan Nikobar. Juga terdengar di jarak 2.000 mil jauhnya di Papua Nugini dan Australia Barat. Bahkan didengar pula di jarak 3.000 mil jauhnya di Pulau. Rodrigues, Samudera Hindia dekat Mauritus. Suara gelegar itu terdengar oleh orang-orang di lebih dari 50 lokasi yang berbeda secara bersama-sama membentang di suatu wilayah yang meliputi sepertiga kawasan di dunia. Suara gelegar, itu menandai fase terdahsyat erupsi gunung Krakatau meletus dengan kekuatan yang begitu besar sehingga mencabik-cabik pulau itu. Catatan ahli geologi menyebutkan kepulan asap mencapai 17 mil ke atmosfer dengan lontaran material. Dengan kecepatan 1.600 mil per jam atau hampir setengah mil per detik. Ledakan ini menciptakan tsunami mematikan dengan gelombang setinggi 30 meter, 165 desa pesisir dan pemukiman tersapu, dan hancur total. Secara keseluruhan, Belanda, penguasa kolonial Indonesia pada saat itu, memperkirakan korban tawas mencapai 36.417, sementara perkiraan lainnya melebihi 120.000. Kapten kapal Inggris Kastil Norham yang berjarak 40 mil, dari Krakatau pada saat ledakan sempat mendokumentasikan kesaksiannya. Begitu dasyatnya ledakan sehingga gendang telinga lebih dari setengah kru saya hancur. Pikiran terakhir saya bersama istri tercinta. Saya yakin bahwa hari penghakiman telah tiba, kawah Gunung Tambora berdiameter lebih kurang 7 km yang dipagari Tebing Curam sedalam 1.200 meter di Kabupaten Bima dan Dompu, Nusa Tenggara Barat, Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2011. Dalam skala Volcanic Explosivity Index, VEI, letusan Gunung Krakatau berada dalam skala 6. Sedemikian dasyatnya letusan tersebut namun masih ada dua gunung api di Indonesia yang letusannya jauh lebih dasyat dari erupsi Gunung Krakatau 1883, yakni Gunung Tambora, pada 1815 dan Toba sekitar 70. 33.000 tahun yang lalu. Erupsi Gunung Tambora tercatat memiliki skala VEI 7. Laporan ilmiah itu berisi analisa bagaimana dampak letusan dasyat Gunung Tambora hingga menyebabkan dunia lumpuh. Bersamaan dengan itu, diperoleh pula bukti-bukti keterkaitan antara letusan Gunung Tambora dengan kekalahan Napoleon Bonaparte pada perang di Waterloo saat melawan tentara sekutu. Dikutip tribun jogja.com dari mail online, muntahan abu vulkanik yang mengandung listrik Gunung Tambora melesat ke atmosfer bumi hingga menyebabkan memburuknya cuaca global. Bahkan letusan ini telah mengubah sejarah Eropa, terutama setelah peperangan di Waterloo. Para sejarawan sebenarnya sudah sejak lama mengetahui, bahwa Napoleon Bonaparte dikalahkan tentara sekutu lantaran kondisi cuaca buruk. Medan perang menjadi berlumpur akibat turunnya hujan deras yang membantu gerakan tentara sekutu untuk mengendap-endap dalam medan yang basah. Kini para sejarawan kian percaya bahwa Gunung Tambora di Pulau Sumbawa yang meletus dua bulan sebelum peperangan itulah yang telah mengantarkan dunia pada tahun tanpa musim panas pada 1816. Akibat letusan itulah, turun hujan lebat di Eropa hingga menguntungkan pasukan sekutu dalam mengalahkan Napoleon Bonaparte. Temuan ini dipublikasikan hari Rabu, 22 per 8, dalam Jurnal Geologi. Karya tulis tersebut menunjukkan bahwa letusan telah mengempaskan abu jauh, lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya ke atmosfer, hingga 100 km di atas tanah. Penelitian saya, bagaimanapun, menunjukkan bahwa abu vulkanik dapat didorong ke atmosfer oleh kekuatan listrik, ungkap dokter. Grenye, serangkaian percobaan menunjukkan bahwa kekuatan elektrostatik dapat mengangkat abu jauh lebih tinggi daripada dengan daya apung sendiri. Dr. Grenye menciptakan sebuah model untuk menghitung seberapa jauh abu vulkanik yang bermuatan bisa naik, dan menemukan bahwa partikel yang lebih kecil dari 0,2 juta meter dalam diameter bisa mencapai ionosfer selama erupsi besar. Gumpalan dan abu vulkanik keduanya dapat memiliki muatan listrik negatif dan, dengan demikian mendorongnya tinggi di atmosfer. Efeknya sangat mirip seperti dua magnet didorong menjauh satu sama lain jika kutub mereka cocok, tambahnya. Hasil eksperimen ini konsisten dengan catatan sejarah dari letusan. Lainnya, lantaran minimnya catatan cuaca di tahun 1815, jadi untuk menguji teorinya, Dr. Grenye memeriksa catatan cuaca setelah letusan 1883 gunung berapi Indonesia lainnya, yakni Gunung Krakatau. Data menunjukkan suhu rata-rata yang lebih rendah dan mengurangi curah hujan segera setelah letusan dimulai, dan curah hujan global lebih rendah selama letusan daripada periode sebelum atau sesudahnya. Dia juga menemukan laporan gangguan ionosfer setelah letusan gunung. Inatubo pada tahun 1991, Filipina, yang mungkin disebabkan oleh abu bermuatan di ionosfer dari gunung api. Selain itu, tipe awan khusus, yakni awan noktilucen muncul lebih sering daripada biasanya setelah letusan Krakatau. Dr. Grenye mengemukakan bahwa awan ini memberikan bukti pada terangkatnya debu elektrostatik dari letusan gunung berapi besar. Dr. Grenye mengatakan, Vigo Hugo dalam novel Les Miserables berkata tentang pertempuran Waterloo, Langit yang sangat gelap yang cukup untuk membawa runtuhnya dunia. Sekarang kita selangkah lebih dekat untuk memahami bagian Tambora dalam pertempuran itu. Pertempuran Waterloo Pertempuran Waterloo berlangsung di Belgia pada tanggal 18 Juni tahun 1815. Perang, ini menandai kekalahan terakhir Napoleon Bonaparte, yang telah menaklukkan sebagian besar Eropa pada awal abad ke-19. Adapun pertempuran Waterloo terjadi antara Wellington, dengan tentara Inggris dan sekutunya, dan Napoleon dengan Garda. Kerajaan Perancisnya, mereka melawan satu sama lain dalam pertempuran yang bisa menentukan akhir dari konflik berdarah selama 20 tahun di benua itu. Napoleon naik melalui jajaran tentara Perancis selama Revolusi Perancis. Menguasai pemerintahan Perancis pada 1799 dan menjadi kaisar pada tahun 1804. Melalui serangkaian perang, ia memperluas kerajaannya di Eropa Barat dan Tengah. Pertempuran Waterloo, di mana pasukan Napoleon dikalahkan oleh Inggris dan Rusia, menandai berakhirnya pemerintahannya dan dominasi Perancis di Eropa. Wellington kalah jumlah, sekitar 68.000 pasukan sekutu versus 72.000 dari Napoleon. Letusan Kaldera Toba Kaldera Toba meletus sekitar 73.000 tahun lalu, dalam skala VEI letusannya mencapai 8. Sebagai gambaran skala VEI yang dibuat oleh Chris Newell dan Stephen Self pada 1982 membantu menentukan ledakan relatif dari letusan gunung berapi, disebut Volcanic Explosivity Index. VEI Meskipun VEI mempertimbangkan volume total material yang dikeluarkan, VEI tidak mempertimbangkan sifat material ini. Terima kasih telah menonton!